Empat bintang Eropa mematikan asal Jepang, yang patut diwaspadai, di Piala Asia nanti. Empat bintang Eropa-Jepang, akan menghadapi skuad Indonesia, di Piala Asia Qatar 2023. Tim Jepang akan menjadi lawan terkuat Timnas Indonesia di final Piala Asia 2023 di Qatar nanti. Tidak bisa dipungkiri, empat bintang Eropa asal Jepang ini, bisa merobohkan gawam Hernando Ari. Karena seperti kita ketahui, tim Indonesia senior akan tergabung di grup D, bersama Jepang, Irak, dan Vietnam, di Piala Asia 2023 nanti. Dan bukan tidak mungkin, gawang Hernando Ari, akan bisa menjadi sasaran empuk, dan bisa dicabik-cabik oleh bintang-bintang dunia Samurai Biru di Piala Asia 2023, yang akan digelar di Qatar pada tanggal 12 Januari hingga tanggal 10 Februari tahun 2024 itu. Dan ini adalah merupakan kali kelima tim Garuda mengikuti ajang bergengsi Asia tersebut. Sebenarnya, turnamen tersebut seharusnya akan diadakan di China pada Juni lalu. Namun karena pandemi COVID-19, turnamen tersebut jadi ditunda hingga dibatalkan secara pasti. Akhirnya Qatar pun dipilih sebagai alternatif tuan rumah, sedangkan timnas Indonesia lolos keputaran final setelah finish di peringkat kedua grup A pada babak kualifikasi. Sekarang mending lupakan saja Vietnam dan Irak. Karena lawan raksasa sesungguhnya yang bisa mengobrak abrik pertahanan timnas kita adalah Rajanya Asia. Yaitu Jepang, dengan dukungan bintang-bintangnya yang bermain di klub-klub top Eropa, Spanyol, dan dari Liga Perancis. Jadi sebenarnya siapa-siapa aja sih mereka pemain bintang Eropa dari negeri Samurai Biru itu. Berikut 4 pemain bintang Eropa tim Jepang yang akan hadir di Piala Asia Qatar 2023 nanti. Yang pertama, ada Kaoru Mitoma, dari klub Brighton. Karirnya di Brighton semakin maju dan performanya juga dinilai sebagai pemain bintang Liga Inggris musim lalu. Mitoma juga mendapat tugas baru setelah Brighton tampil di Liga Eropa musim ini dan Piala Asia 2023. Para pemain bertahan dan penjaga gawang timnas Indonesia perlu mewaspadai pergerakan Mitoma karena pemain sayap lincahnya berada di sisi kanan pertahanan lawan. Dan yang kedua, ada Takumi Minamino, dari klub AS Monaco. Ketiga, Takefu Sakubo, dari klub Real Sociedad. Dianggap sebagai mantan pemain Akademi Barcelona dan membela Real Madrid, meski akhirnya tertahan di Real Sociedad. Takefu Sakubo masih menjadi pemain yang disegani di Liga Spanyol, dan keikut sertaannya di timnas Jepang masih sangat dinantikan. Sebagai pemilik nomor punggung 10, pengontrol pertandingan dan pencari jarak bagi pencari gawam tim Samurai Biru. Keempat, Wattaru Endo, dari Liverpool. Baru beberapa kali memperkuat Liverpool di Liga Inggris, kedatangan Endo dinilai cukup menjanjikan bagi Setan Merah. Endo sudah memiliki nama besar di Bundesliga, meski tadi lebih-lebihkan oleh media, namun Liverpool merasa cukup percaya padanya. Dan kualitasnya di timnas Jepang tak perlu diragukan lagi. Karena ia selalu menjadi pilihan nomor satu, bahkan di Piala Asia 2023. Dan berikut ini adalah daftar sekumpulan aksi skill-skill top, dari negeri Samurai Biru itu. Terima kasih. 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!